Intro Halo sahabat pencinta ikan hias, kembali lagi di channel Tuk Sabur Abis Di video kali ini saya akan bahas bahan tanah pasal yang dibutuhkan untuk memelihara ikan di dalam makuariun Tentunya untuk sahabat pemula dalam memelihara ikan agar tidak ribet dan bisa dinikmati dalam jangka waktu yang panjang Sebelum lanjut, sahabat semua bantu subscribe dan jangan skip videonya, tonton sampai habis Ada banyak jenis ikan hias yang umum beredar di pasaran, dan masing-masing ikan tersebut memiliki karakter dan cara pelihara yang berbeda Secara umum, untuk memelihara ikan di dalam makuariun, kita membutuhkan peralatan-peralatan untuk menjaga ikan yang kita pelihara tetap sehat Air akuarium tetap bersih, dan ikan yang kita pelihara memiliki umur yang panjang Peralatan pertama yang kita butuhkan adalah tank akuarium Tank akuarium bisa dipilih yang berbentuk bulat ataupun bentuk persegi Dengan ukuran bisa disesuaikan dengan ikan apa yang akan kita pelihara, sahabat Seperti pada video ini, saya menggunakan tank ukuran 70 x 35 x 40 cm Dengan ukuran yang cukup besar, bisa diisi berbagai jenis ikan dengan ukuran yang berbeda dan jumlah yang lebih banyak Tank akuarium ada yang berbahan kaca dan ada yang berbahan akrilik Semua memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, sahabat Apabila sahabat ingin memelihara ikan koki, usahakan memilih ukuran akuarium yang sedikit besar yang memberikan manfaat baik pada pertumbuhan ikan Peralatan yang kedua, mesin pompa akuarium Mesin pompa merupakan peralatan yang penting untuk menjaga kehidupan ikan di dalam akuarium Pemilihan kapasitas pompa disesuaikan dengan ukuran akuarium yang kita gunakan Seperti pada akuarium ini, saya menggunakan mesin pompa ukuran 1200 dengan kapasitas 1000 liter per jam Pemilihan ukuran pompa yang kecil, karena saya gunakan disini untuk memelihara ikan ukuran kecil Dan menghindari ikan yang kita pelihara masuk ke dalam mesin pompa Apabila akuarium yang kita gunakan disini untuk memelihara ikan koki, tentu mesin harus ditingkatkan minimal menggunakan 1600 dengan kapasitas 1600 liter per jam Pembesaran mesin pompa disini berperan untuk menyalurkan air ke filter akuarium sehingga kondisi akuarium akan tetap bersih Berikutnya yang ketiga, pipa atau selang yang digunakan untuk menyalurkan air yang ada di dalam akuarium pada box filter yang kita gunakan Sistem pemasangannya hampir sama sahabat Dari selang disambungkan ke mesin pompa dan dialirkan pada box filter Disini saya menggunakan pipa agar tampilan akuarium bersih dan memiliki tampilan lebih rapi sahabat Berikutnya yang keempat, box media filter Box disini untuk menampung media filter yang kita gunakan selama proses filtrasi Untuk cara menyusun media filter pada box ukuran sedang, sahabat bisa lihat pada video di atas ini media filter yang kita gunakan hingga menghasilkan air akuarium yang bening Ada pun pilihan filter yang lain untuk memelihara ikan yang kurang kecil Disini saya menggunakan bantuan mesin aerator disambungkan pada corner filter menjadi dua fungsi sahabat Yang pertama sebagai filtrasi dan yang kedua sebagai penghasil gelembung Untuk hasil filtrasinya, sahabat sudah bisa lihat air akuarium bening asal jangan memberi pakan yang berlebih sahabat Berikutnya kita gunakan lampu akuarium Untuk penggunaan lampu akuarium, warna dan panjangnya bisa disesuaikan sahabat Disini saya lebih dominan menggunakan lampu biru putih karena warna ikan lebih cerah dan bisa masuk ke semua jenis ikan sahabat Selain meningkatkan warna ikan, lampu juga berperan sebagai pengganti sinar matahari Menghindari ikan yang kita pelihara terkena jamur atau white spot Apabila peralatan utama tersebut sudah terpenuhi, sahabat bisa menambahkan aksesoris lain seperti background akuarium Disini saya menggunakan background putih untuk beberapa jenis ikan, tampilannya seperti ini sahabat Untuk jenis ikan predator dan ikan maskoki bisa menggunakan background warna hitam Dan background warna biru digunakan untuk ikan-ikan hias berukuran kecil Itulah peralatan wajib yang harus disiapkan dalam pemeliharaan ikan hias di dalam akuarium Untuk sahabat yang suka dengan video ini bantu like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video sakurafis berikutnya